Halo, selamat malam Business Prenders Welcome back di Business Kine, Business.id Yang hari ini tentunya akan ditemani oleh Pak Baskaro Hadi Teman-teman, sebelum kita mulai Saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas sebelumnya di teman-teman Atau masih putus-putus atau kurang jelas Boleh dibantu ya, dijawab di kolom komentar Welcome back di Business Kine, Business.id Yang tentunya hari ini akan ditemani oleh Pak Baskaro Hadi Gimana nih aktivitas teman-teman di hari Senin ini Semoga lancar semua aktivitasnya dan selalu sehat ya Business Kine yang malam ini tentunya ditemani oleh Pak Baskaro Hadi Bagi teman-teman yang sudah join, boleh langsung drop nama dan domisilinya ya Di kolom komentar, kita sambil menunggu Pak Bas Kita juga absen nih teman-teman yang datang hari ini Join pada malam hari ini nih, dari mana aja domisilinya ya Boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar Oke, sebelum kita masuk ke acaranya Mungkin disini ada beberapa business partners ya Yang baru follow Business.id nih Dan belum tahu Business.id nih sebenarnya menyelenggarakan apa aja sih Dan menyediakan apa aja sih Kita kenalan dulu yuk sama Business.id Business.id merupakan platform belajar bisnis Dan interaksi langsung dari ekspert di bidangnya Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita Di aplikasi ataupun website-nya Business.id Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup 1 kali investasi Dan materinya sudah bisa diakses nih seumur hidup Tanpa tambahan biaya lainnya Jadi teman-teman yang mau belajar praktis, belajar hemat Itu mudah banget untuk belajar di Business.id nih Karena cukup 1 kali pembayaran Akses materinya sudah bisa kami berikan seumur hidup nih Jadi teman-teman gak perlu untuk investasi lagi Atau memperpanjang lagi nih Atau teman-teman yang merasa belum siap untuk belajar lebih detail Dengan investasi Boleh banget untuk ikut free event nih Free event, free session atau pembelajaran secara gratis Dari Business.id Kita juga menyediakan Seperti Q&A, Business Q&A Seperti kegiatan kita pada malam hari ini Yang kita biasa lakukan seminggu 2 kali teman-teman Ada 2 kali sesi Yang di hari Senin bersama Pak Bas Korohadi Di hari Rabu bersama Pak Budi Isman Jadi teman-teman yang mau ngobrol santai Mau tanya-tanya seputar bisnis Boleh banget ikuti Business Q&A kita Di setiap hari Senin dan Rabu malam Untuk jamnya sama ya teman-teman Di 19.45 kita mulainya Atau teman-teman yang mau belajar lebih detail Tapi gratis gitu ya Seperti forum Bisa ikuti di Business Forum kita Di hari Sabtu Nah untuk Business Forum Kita adakan via Zoom Jadi teman-teman harus mendaftarkan diri terlebih dahulu Untuk selanjutnya kita kirimkan invitation-nya Nah di Sabtu 4 Maret 2023 besok Kita kedatangan tamu nih Yaitu Pak Chandra Liang Nah Pak Chandra Liang ini akan membahas Seputar Digital Business Modeling To Fast 2023 Jadi teman-teman yang lagi bingung Digital Business tuh Modelingnya seperti apa ya Untuk menghadapi 2023 ini Bisa ikut di sesi Business Forum kita Di tanggal 4 Maret besok nih Atau di Sabtu besok Untuk daftarnya juga gampang teman-teman Bisa langsung klik link pada bio Instagramnya Business.id Pada menu daftar Business Forum Teman-teman tinggal masukkan nama dan email Untuk selanjutnya kita kirimkan Invitation-nya lewat email Begitu Oke dan gak ketinggalan pastinya Bagi Business Planers nih Yang ingin belajar lebih detail Untuk strategi go to market Memahami sales process Revenue driver Serta membangun dan mengelola sales team Bisa mengikuti Workshop Fundamental Sales and Distribution nih Yang akan diajar langsung oleh Pak Paras Nasetion Yang merupakan expertnya Business.id Supply chain expert juga Dan merupakan COO-nya Kirimin aja nih Yaitu Chief Operating Advisor-nya Kirimin aja Jadi teman-teman yang merasa membutuhkan pembelajaran tadi Seperti strategi go to market Memahami sales process Revenue driver Dan lain-lainnya Yang meliputi sales and distribution Bisa ikut nih di workshop tersebut Workshopnya kita akan selenggarkan besok Di tanggal 28 Februari Sampai 1 Maret Jadi teman-teman yang masih Yang merasa sudah membutuhkan banget Dan mau daftar hari ini juga Boleh langsung klik link pada bio Instagramnya Business.id Di menu workshop Fundamental Sales and Distribution Oke teman-teman Yuk teman-teman yang sudah bergabung Boleh langsung drop nama dan domicilinya Kita sambil tunggu Pak Bas ya Karena Pak Bas malam hari ini Special life-nya dari Kuala Lumpur Jadi kita ada perbedaan waktu sedikit Jadi teman-teman Kita sambil tunggu Pak Bas Kita drop nama dan domicilinya juga nih Supaya kita bisa absen Teman-teman yang akan datang hari ini Dari mana aja Oke kita cek dulu ya Ada Kak Ari Rizky dari Puncak Bogor Kak Mariam Aprilia dari Surabaya Kak Uli dari Ngawini Oke Kak Jodi dari Malang Kak Taufik dari Makassar Oke baik-baik Oke teman-teman yang lainnya Boleh langsung drop nama dan domicilinya ya Kita sambil menunggu Pak Bas bergabung Kita absen dulu nih Ada Kak Dahlan dari Gresik, Jawa Timur Siap Oke 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 teman-teman Jadi sebelum kita kedatang Pak Basnya Bergabung ya Kita akan Bicarakan topik malam hari ini terlebih dahulu Jadi malam ini topiknya itu Membuat produk premium Bukan sekedar setting harga yang tinggi Jadi teman-teman yang punya produk premium gitu ya Tapi ngerasa setting harganya terlalu tinggi Nah kira-kira apa sih yang sebenarnya harus diperbaiki Apa sih yang harus ditilik Supaya produk premium ini tetap punya harga tinggi Tapi punya value yang lebih tinggi juga Jadi nggak cuma harga yang tinggi Tapi punya value, punya manfaat yang baik untuk semuanya Oke kita sambil menunggu Pak Bas Teman-teman yang sudah bergabung Boleh langsung drop nama dan domisinya ya Oke kita sambil menunggu Pak Bas Itu teman-teman yang belum drop nama dan domisinya Masih ditungguin ya Halo Selamat malam Pak Bas Iya malam Pak Esa Apa kabar Alhamdulillah Saat gimana kabar Pak Bas Alhamdulillah Baik sekali Mantap mantap Wah masih Sepertinya masih di KL ya Pak Masih di Kuala Lumpur nih Lainnya masih dari Kuala Lumpur nih Setting Mungkin sih Belum terbiasa disini kan Saya setting dulu nih Biar Fit Ya ya gimana kabarnya Rasa Sudah mantap Pak Mohon maaf Agak kurang jelas suaranya Oh Suaranya udah jelas Testing Testing Sudah aman Pak Aman ya 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 gimana Mba Esa kabarnya Alhamdulillah Sehat gimana nih kabar Pak Bas Dari Kuala Lumpur nih Ada perbedaan waktu ya Pak Iya Satu jam Disini Sudah 8.45 Masih semangat ya Pak Temu Business Planers Malam hari ini Di Business K&A Iya Kalau disini tadi Seperti dalam Apa namanya Story saya Apa Rawanya Udaranya sedikit Apa namanya Mendung Akhirnya tadi saya kepikiran Kalau mungkin Teman-teman Masih banyak Pertanyaan Jangan Bermuram Karena di Jakarta Kan hujan terus ya Pak Hari ini Kebetulan nih hujannya Enggak selesai-selesai Terus hujan Jadi Bagi teman-teman yang Kayaknya gak ngapain-ngapain Di rumah Terus lagi mikir Bisnisnya Mau diseperti apakan Sambil merendung ya Pak Sambil merendung Sambil hujan Terus punya pertanyaan Terus bisa disampaikan nih Di Business K&A Malam hari ini Jadi teman-teman yang udah punya pertanyaan Boleh sambil disiapkan ya Pertanyaannya Nanti boleh langsung diutarakan nih Ke Pak Baskoro Malam hari ini Iya Atau yang lagi ini Kejebak macet kali Kalau pas hujan kan biasanya Tergenang air Jalanannya Langsung tune in lah Betul-betul Takutnya banjir Pak Jakarta Soalnya hujannya Lumayan deras banget Sudah seharian ini Iya Saya dekat rumah itu Di perempatan Haji Nawi Sama Fatmawati Itu loh Itu biasanya tuh Gak pernah tergenang Tapi sekarang Belakangan ya Berapa bulan ini Kalau hujannya deras gitu Itu pasti menggenang disitu tuh Air Saya gak tau Soalnya Fatmawatinya sudah banjir Pak Depan RS Fatmawati ya Sudah selutut itu Kalau hujannya Gak reda-reda Nah ini saya yang disininya Yang di dekat Apa namanya Dutamas Yang lebih dekat Jepang Lima polim itu juga Biasanya gak Gak tergenang Gak macet gitu Tapi sekarang Belakangan nih Bisa sedengkul Apalagi enggak Jadi mobil Gak ada takut lewat Oke Mungkin agak Karena hujan juga Gak bisa diberhenti nih ya Pak Tapi tetap ya Berarti Emang kita yang harus Menjaga lingkungan sekitar juga Supaya gak tetap banjir Iya Oke Oke Kita sambil Tunggu business planners Yang lain bergabung juga ya Pak Di business KNA malam hari ini Mungkin juga Ada perbedaan waktu nih Seperti Pak Bas Jadi masih Masih Nyipat-nyipatin waktu Sebelum tidur Dan belajar lagi Di business KNA Jadi kita akan buka Sedikit lebih dahulu Sambil nungguin yang lain Oke Baik business planners Malam ini Pak Bas Goro Akan membahas Topik menarik Yaitu Membuat produk premium Bukan sekedar Setting Harga tinggi Yuk kita kupas Di business KNA malam hari ini Bersama Pak Bas Business planners Boleh banget Untuk menyiapkan pertanyaan Mulai dari sekarang Sambil mendengarkan sesi Sharing Sharing pembuka Dari topik malam hari ini Atau teman-teman yang sudah Menyiapkan pertanyaan Terlebih dahulu Di luar topik malam hari ini Boleh banget Untuk tetap menanyakan Pertanyaannya Di kolom komentar Ataupun di box KNA Untuk efektifan waktu Kita bisa mulai ya Pak Untuk sharing Topik pembukaan Di business KNA malam hari ini Silahkan Pak Bas Ya Terima kasih Raisa Selamat malam kembali Teman-teman Assalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga teman-teman Dalam keadaan sehat Wafiat Dalam keadaan semangat Yang luar biasa Di Senin malam ini Tanggal 27 Februari 2023 Jadi senang sekali Saya Ini kebenaran lagi di KL Saya masih menyempatkan diri Untuk menyapa teman-teman Ya kita ngobrol-ngobrol Saya akan menyempatkan diri juga Untuk menjawab pertanyaan Teman-teman seputar business Oke Dan topik malam ini Kita akan Ambil Yaitu Membuat produk premium Bukan sekedar Setting harga tinggi Tapi sebelumnya Gini Raisa Saya pikir Kemarin kan di business forum Hari Sabtu itu Kita topiknya menarik sekali ya Dengan Pak Paras Dan ada beberapa pertanyaan Yang belum sempat Terjawab Ya oleh Pak Paras Nah Tadi sebenarnya Saya mengundang Pak Paras Kalau memang sempat Gitu ya Kalau Apa namanya Ternyata teman-teman Masih ada pertanyaan Seputar Apa namanya Sales ya Silahkan aja ya Tapi Pak Paras Kayaknya Karena besok workshopnya Mulai Mungkin beliau Sempat Belum sempat Malam ini ya Tapi kalau Tetap ada pertanyaan Seputar Sales Saya akan coba Jawab ya Teman-teman Mungkin kita Tanyakan dulu aja Raisa ya Sebelum kita Membuka Malam ini Dengan topik kita ya Kalau ada teman-teman Yang kemarin Ikut di Business Forum Hari Sabtu Bersama Pak Paras Dan ada pertanyaan Silahkan ya Mungkin kita buka Dari situ dulu Nanti kita lanjutkan Dengan topik Pembuka Yaitu Membuat Produk premium Bukan sekedar Setting harga Tinggi Oke kita kasih Kesempatan dulu Dari ya Raisa Boleh Silahkan nih teman-teman Business planners Yang masih punya pertanyaan nih Terkait Business Forum Sebelumnya Di hari Sabtu nih Bersama Pak Paras Terkait membangun Pertumbuhan sales Yang fundamental Bagi teman-teman Yang punya pertanyaan Dan Rasa nih kemarin Pertanyaannya masih Kurang jelas nih Jawabannya Atau punya Pertanyaan Tapi belum Dibantu dijawab Oleh Pak Paras Ataupun Pak Bas Kemarin Boleh Boleh di Ulang lagi pertanyaannya Atau di drop Kembali Di box KNA Ataupun di kolom komentar Di Business KNA Malam hari ini Ayo Teman-teman Saya yakin Pasti banyak juga Yang ikutan kemarin Karena Di Business Forum Ada lebih dari 100 Yang ikutan Saya rasa Topiknya Sangat-sangat penting Bagus sekali Dan kalau memang Teman-teman Kemarin Masih ada pertanyaan Dan bahkan Mungkin Kalau Ada yang Belum tahu Kalau besok itu Pak Paras Banyak workshop ya Mengenai Sales and Distribution Masih ada Kesempatan Untuk Daftar Saya rasa Nanti bisa Ke Linknya Business.id Atau DM langsung Ke Mbak Amelia Oke Nah mana nih Pertanyaan Jangan-jangan Udah Fasis semua Dari apa yang disampaikan Pak Paras Kayaknya Lupa Pak Pertanyaan Kemarin Sudah Buat Tapi Lupa Ya Teman-teman Lagi Udah Dicatat Apa namanya Udah Nengerin Tapi gak Dicatat Dan lupa Ya Pertanyaannya Gak apa-apa Dan juga Apa namanya Kalau memang Ada Pertanyaan Seputar Bisnis Juga Di Duar Sales and Distribution Ataupun Topik Pembuka Malam Ini Tanyakan Jadi Kami Di Business.id Akan Selalu Tetap Membantu Teman-teman Ya Pertanyaan Apapun Sepertar Bisnis Di hari Senin Dengan Saya Hari Rabu Dengan Pak Budi Gunakan Kesempatan Ini Untuk Mendapatkan Jawaban-jawaban Yang Selalu Mengganggu Dibenak Teman-teman Sekali Oke Kalau begitu Kalau gak ada Pertanyaan Sepertar Sales and Distribution Untuk Pak Paras Saya Akan Buka Topik Malam Ini Adalah Membuat Produk Premium Bukan Sekedar Setting Harga Tinggi Oke Selalu Saya Mulai Dengan Apa Namanya Pemikiran Kenapa Saya Memilih Topik Ini Jadi Buat Teman-teman Bisa Tidak Mengira-ngira Kenapa Topik Yang Dipilih Bicara Soal Produk Premium Nah Apa Jadi Itu ada Pertanyaan Dari Mariam Aprilia Jadi Kemarin Ada Reels Ya Pak Produk Life Cycle Yang Diutarakan oleh Pak Paras Pertanyaannya Mengenai Materi Produk Life Cycle Kemarin Pak Apabila Suatu Produk Masih Introduction Apakah Lebih Baik Menempatkan Harga Yang Sedang Atau Tetap Sesuaikan Segmentasinya Oke Pertanyaannya Bagus Kali Mariam Aprilia 19 Wah Ini Saudaranya Dewa 19 Kayaknya Ini Ya Jadi Kalau Kita Bicara Soal Life Cycle Apa Yang Kita Pahami Dari Apa Yang Dishare Oleh Pak Paras Kemarin Ada Introduction Ada Growth Ada Mature Lalu Ada Yang Decline Ada Empat Fase Ya Dalam Product Life Cycle Di Life Cycle Yang Pertama Itu Introduction Jadi Product Introduction Atau Jasa Introduction Atau Service Introduction Itu Biasanya Dikala Kita Mulai Memasuki Pasar Dengan Kurun Waktu Yang Sudah Ditentukan Oke Harusnya Ditentukan Nah Kita Kemarin Juga Bahas Nih Mariam Dan Teman-teman Sekalian Dan Product Introduction Sebaiknya Kita Sudah Tentukan Masanya Atau Periodenya Berapa Lama Oke Satu Tiga bulankah Enam Bulankah Dua Belas Bulankah Oke Itu yang harus Ditentukan dulu Sebelum Saya Jawab Langsung Pertanyaannya Mariam Terus Yang Kedua Pertimbangan Apa Sebenarnya Menentukan Masa Untuk Product Atau Fase Introduction Ini Gitu Gitu Biasanya Ditentukan Dengan Consumption Cycle Atau Cycle Konsumsinya Kita Mau Mengasumsikan Dia Pakai Berapa Kali Sehingga Kita Bisa Ngetrack Sebaiknya Jedak Introduction Itu Berapa Lama Kalau Seandainya Seumpamanya Itu Sangat Fast Moving Consumer Goods Apa Maksudnya Fast Moving Consumer Goods Itu adalah FMCG Dikenalnya Itu adalah Produk yang Perputaran Konsumsinya Sangat Cepat Contohnya Apa Kayak Makanan Minuman Snack Itu Cepat Sekali Perputarannya Biasanya Kalau Produk Yang Konsumsi Cycle Cepat Kita Bisa Introduction Phase Itu Atau Fase Introduction Atau Masa Introduction Bisa Relatif Lebih Pendek Dengan Produk Produk Yang Punya Consumption Cycle Lebih Panjang Lebih Panjang Apa Mungkin Pakaian Kalau Pakaian Kan Nggak Beli Setiap Hari Atau Nggak Beli Setiap Minggu Contohnya Itu Biasanya Product Consumption Cycle Panjang Berarti Introduction Fasinya Juga Akan Lebih Lama Oke Nah Dalam Periode Introduction Tentunya Kita Sudah Menentukan Harga Nah Ini Menjawab Panyaan Mariam Menempatkan Harga Sudah Kita Tentukan Di Awalnya Untuk Target Market Yang Kita Bidik Dalam Business Plan Kita Sebelum Kita Menintroduce Atau Memperkenalkan Produk Atau Jasa Yang Baru Ini Kita Sudah Menentukan Harganya Jadi Dalam Fase Introduction Seharusnya Kita Sudah Untuk Terubah Sebaiknya Jangan Dirubah Harganya Jadi Harganya Sesuai Dengan Perencanaan Awal Terhadap Target Yang Akan Dibidik Atau Segmentasi Yang Akan Dibidik Juga Jadi Itu Jawaban Panjangnya Tapi Pendeknya Untuk Menjawab Langsung Pertanyaan Soal Harga Sebaiknya Harganya Tetap Di Fase Introduction Karena Nanti Setelah Fase Itu Berakhir Fase Introduction Berakhir Mariam Bisa Menghitung Mengukur Memonitor Mengevaluasi Apakah Harga Itu Sudah Tepat Sebelum Masuk Ke Fase Selanjutnya Itu Semoga Membantu Oke Pertanyaan Bagus Sekali Kalau Tidak Pertanyaan Seperti S-S-Distribution Berarti Kita Masuk Ke Topik Malam Ini Oke Uni Risma Ini Dibilang Putus Putus Apa Putus Putus Aman Sipak Di Saya Tadi Udah Aman Mungkin Nanti Bisa Dicek Kembali Tadi Jawabannya Di Rekaman Bisnis K&M Malam Hari Ini Di IGTV Nanti Untuk Jawabannya Oke Uni Risma Mungkin Yang bergerak Gerak Jadi Suaranya Putus Putus Di tempat Uni Risma Oke Kita Lanjut Ke topik Pembuka Malam Ini Membuat Produk premium Bukan Sekedar Setting Harga Tinggi Oke Jadi Backgroundnya Yang tadi Saya ingin Sampaikan Adalah Ini Tidak hanya Sekali lagi Di UMKM Tidak hanya Sekali lagi Di bisnis Yang skalanya Kecil Pengalaman Saya Waktu Saya Juga Di FNN Waktu Saya Bertugas Di Malaysia Dan juga Di Indonesia Di Aqua Di Di Wires Di Fontera Unlink Itu Kadang Kita Tergoda Bahwa Kalau Kita Apa Namanya Ingin Ngeset Produk itu Premium Itu Pertama-tama Yang dipikirkan Harganya Dinaikin Seakan-akan Dengan Menaikan Harga Itu Orang Akan Mempersepsikan Bahwa Produk itu Menjadi Produk Premium Nah Itu Perlu Saya Koreksi Buat Teman-teman Salah Besar Salah Besar Atau Kebalikannya Saya Mau Jualan Barang Yang Tinggi Sehingga Barang Saya Menjadi Barang Premium Itu Juga Salah Besar Jadi Mengapa Saya Mengangkat Topik Ini Malam Ini Karena Banyak Persepsi Soal Itu Saya Mau Pasar Premium Berarti Harga Saya Set Harganya Tinggi Itu Itu Benar-benar Jangan Sampai Berpikiran Seperti Itu Karena Kita Harus Pahami Kembali Lagi Memahami Kategori Dan Pasarnya Oke Kalau kita Berbisnis Apapun Kalau Kita Bicara Mengenai Premium Berarti Soal Relativitas Oke Premium Itu Relativitasnya Terhadap Produk Produk Atau Jasa Yang Kurang Premium Atau Di bawah Premium Atau Yang Ekonomis Dan Sebagainya Jadi Apa Namanya Relativitas Itu Harus 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 Kita Pahami Dulu Kita Premium Terhadap Apa Kalau Kita Bicara Soal Kategori Atau Kalau Kita Bicara Dalam Kategori Yang Sama Kita Premium Terhadap Produk Atau Brand Yang Ada Sekarang Seperti Apa Premium Nilai Premium Itu Nilai Yang Dibayar Lebih Daripada Produk Yang Sudah Ada Di Pasaran Jadi Lebih Tinggi Oleh Karenanya Biasanya Kalau Kita Bicara Soal Premium Itu Better Atau Lebih Baik Daripada Umumnya Lebih Baiknya Apa Contohnya Lebih Baiknya Bisa Dari Sisi Kualitas Harus Lebih Baik Bisa Bicara Soal Dari Sisi Pelayanannya Mungkin Produk Bisa Sama Dengan Yang Ekonomi Tapi Dia Pelayanannya Lebih Baik Berarti Kita Ada Tingkat Premium Atau Kepremiuman Yang Bisa Kita Miliki Oke Bisa Jadi Saya Katatan Juga Bisa Dari Sisi Materialnya Kalau Kita Bicara Soal Apalah Ambil Contoh Pakaian Sebuah Pakaian Bisa Dibilang Lebih Premium Karena Materialnya Mungkin Yang Ini Apa Namanya Silk Yang 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 Cotton Terus Mungkin Yang Lebih Di Bawahnya Adalah Yang Apa Zaman Sekarang Yang Polyester Jadi Dari Sisi Materi Sebuah Produk Itu Bisa Ngeset Posisinya Lebih Premium Dibanding Yang Ada Di Pasaran Dibanding Produk Ekonomis Bisa Dari Sisi Prosesnya Prosesnya Kalau Sebuah Produk Yang Satu Prosesnya Dilakukan Oleh Mesin Yang Satu Dengan Handmade Atau Kerajinan Tangan Jadi Handmade Itu Lebih Premium Karena Tingkat Kejelian Tingkat Details Benar-benar Dilakukan Dengan Apa Namanya Dengan Memerlukan Waktu Fokus Dari Produsen Lebih Tinggi Lagi Ya Bisa Apalagi Mungkin Dari Sisi Heritage Ada Tingkat Warisannya Jadi Kalau ada Satu Produk Yang Satu Ini Adalah Kita Ambil Batik Yang Ini Batik Baru Dibuat Kemarin Tapi Yang Satu Ini Batik Sama Desain Sama Material Sama Proses Sama Tapi Yang Ini Pernah Dipakai Oleh Sultan Hameng Keburna Kesembilan Semuanya Sama Tapi Yang Ini Warisannya Sultan Hameng Keburna Kesembilan Berarti Yang Ini Lebih Premium Tentunya Dengan Sama Produknya Semuanya Sama Tapi Yang Satu Memiliki Warisan Yang Lebih Apa Namanya Lebih Lama Atau Diwarisi Oleh Orang Yang Sangat Sangat Populer Atau Tingkatnya Kebangsawannya Kebangsawanannya Tinggi Saya punya Cerita Saya punya Cerita Buat teman-teman Yang Mungkin Bisa Apa Namanya Membantu Pemahaman Soal Premium Tadi Jadi Saat Saya Waktu Itu Tinggal Di Vietnam Itu Di Mungkin Di awal Tahun Di akhir Tahun 90-an Sudah Lama Sekali Di Awal 2000-an Bukan Di Awal 2000-an Tahun 2007 Saya Pernah Tinggal Di Vietnam Sewaktu Saya Bekerja Di Fontera Nah Saat Itu Saya Dititipin Teman Saya Untuk Membelikan Apa Nama Koreksipo Saya Yakin Teman-teman Kenal Yang Namanya Koreksipo Terus Saya Berfikir Ngapain Dia Kebenaran Teman Saya Dia Orang Berada Tapi Dia Justru Meminta Saya Membelikan Koreksipo Yang Dijual Di Saigon Atau Di Ho Chi Minh City Itu Untuk Yang Ada Apa Ada Namanya Yang Bekas Yang Bekas Jadi Dia Minta Saya Tolong Belikan Koreksipo Yang Bekas Kenapa Saya Pengen Karena Di Sana Pada Era Itu Banyak Peninggalan Peninggalan Zipo Oleh Tentara Amerika Yang Dulu Pernah Perang Di Vietnam Terus Saya Bermikir Kalau Mau Beli Zipo Yang Baru Yang Mungkin Disalut Emas Dan Lain Sebagai Dia Mampu Tapi Kok Dia Minta Dibelikan Zipo Peninggalan Dantara Amerika Yang Perang Disitu Ternyata Setelah Saya Bantu Cari Akhirnya Saya Belikan Itu Harganya Lebih Mahal Daripada Zipo Yang Baru Keluar Jadi Saya Ingat Harganya Bisa 100 Bisa 500 Dolar Dolar Amerika Kebayang Sebuah Zipo Terus Bentuknya Tidak Karu Zipo Tidak Karuan Pengok Sini Tapi Yang Menarik Adalah Di Setiap Zipo Yang Dikeluarkan Dan Dijual Di Saigon Atau Hachiman City Itu Dia Ada Serial Ada Serial Dan Serial Itu Ada Ceritanya Contoh Oh Ini Serial Nomor 29 XXXXXXY Itu Ternyata Dikeluarkan Untuk Tentara Amerika Yang Sedang Berperang Namanya Airborne Nomor Segini Tentaranya Wah Saya Pikir Menarik Juga Ada Sebuah Zipo Yang Kuno Yang Putut Ada Serial Tapi Ada Cerita Yang Saya Bilang Tadi Ada Heritage Yang Menyangkut Di Dalam Ziponya Itu Luar Biasa Luar Biasa Sekali Akhirnya Saya Tertarik Untuk Ikutan Beli Padahal Saya Bukan Prokoko Akhirnya Itu Menjadi Satu Barang Yang Saya Pikir Antik Juga Ketimbang Saya Beli Zipo Yang Baru Saya Tertarik Sama Sekali Beli Zipo Yang Baru Akhirnya Saya Ikutan Beli Zipo Itu Karena Saya Anggap Itu Barang Yang Punya Nilai Warisan Ada Ceritanya Dan Ada Harganya Seperti Itu Nah Apa Namanya Ini Sebagai Contoh Jadi Buat Teman-teman Kalau Ingin Membuat Produk Itu Premium Pastikan Ada Nilai Premium Sebelum Menetapkan Harga Yang Lebih Tinggi Daripada Yang Ada Di Pasaran Sehingga Itu Tadi Premium Itu Terjustifikasi Apa Namanya Premium Itu Benar-benar Ada Dukungannya Kenapa Produknya Itu Premium Itu Tadi Bisa Dari Sisi Kualitas Bisa Sisi Prosesnya Bisa Dari Sisi Materialnya Bisa Sisi Jasanya Bisa Dari Sisi Heritage Nilai Warisannya Jadi Macem-macem Nah Ini Sekali Lagi Kadang-kadang Terlupakan Kadang-kadang Terlupakan Kita hanya Mikir Gue mau Buat Barang Premium Gue set Harga Tinggi Jadi Orang Pasti Tau Bahwa Ini Lebih Premium Dari Yang Lain Nanti Si Konsumen Nanya Premium Maksudnya Apa Apa Yang Premium Dari Apa Yang Saya Punya Di Pasaran Sekarang Jadi Sehingga Cerita Teman-teman Terserah Mau Produk Desain Seperti Apa Kalau Tingkatannya Mau Di Atas Produk-produk Yang Ekonomis Atau Produk-produk Yang Masal Sehingga Mau Diposisikan Dalam Produk Premium Pastikan Ada Justification Ada Reason To Belief Kenapa Produk Anda Itu Punya Posisi Premium Dibanding Dengan Yang Lain Oke Nah Itulah Pembukanya Silahkan Kalau ada yang Mau bertanya Kembali Ke Raisa Oke Baik Bagi Pemilik Sudah Punya Pertanyaan Sudah Menyiapkan Pertanyaannya Boleh Langsung Drop Pertanyaannya Di Kolom Komentar Ataupun Di Box KNA Jadi Balik Lagi Untuk Produk Premium Ini Mau Gimanapun Kalau Mau Dikategorikan Sebagai Produk Premium Berarti Kita Harus Punya Reasonable Nilainya Untuk Menyatakan Produk Kita Lebih Baik Lebih Better Supaya Percaya Terhadap Produk Kita Memang Sudah Premium Oke Yang harus Dipertimbangkan Dalam Menentukan Harga Produk Premium Mungkin kan Kita sudah Tau ya Nilai Premium Seperti Apa Tapi Kita Sudah Mulai Bingung Bagaimana Kita Setting Harganya Supaya Mungkin Tidak Kesima Dengan Lagu Yang Saya Pasang Jadi Ask My Question Jadi Apa Namanya Kalau Kita Mau Set Soal Harga Itu Tadi Jadi Kita Harus Melakukan PR Kita Kalau Kita Di Bisnis Apa Tadi Kalau Kita Di Fashion Bisa Jadi Materinya Sama Jadi Proses Sama Bisa Jadi Produknya Kualitasnya Mirip Mirip Berarti Kan Kita Harus Punya Reason To Belief Ini Mbak Yuyun Dari Bilang Reason To Belief Itu Bentuk Apa Yang Paling Real Pak Jadi Reason To Belief Yang Sekarang Jawab Mbak Yuyun Juga Disini Yaitu Dari Apa Yang Kita Mau Mainkan Sehingga Kita Bisa Meyakinkan Saya Ambil Contoh Mungkin Yang Real Juga Adalah Unlead Salah Satu Reason To Belief Pada Saat Itu Adalah Karena Terbukti Secara Klinis Membantu Menurunkan Resiko Orang Osteoporosis Jadi Yang Realnya Untuk Unlead Pada Saat Itu Adalah Karena Dia Terbukti Secara Klinis Tidak Ada Pada Saat Itu Ya Produk-produk Yang Sejenis Itu Terbukti Secara Klinis Jadi Unlead Paling Pada Saat Itu Bisa Menggunakan Sebagai Reason To Belief Ya Itu Dari Sisi Sertifikasi Dari Sisi Apa Namanya Pembuktiannya Bisa Dimainkan Ya Tapi Tadi Kan Banyak Soal Kualitas Material Proses Jasa Warisan Semuanya Bisa Dimainkan Semuanya Bisa Dimainkan Sehingga Itu Akan Bantu Kita Meningkatkan Ya Tentunya Apa Namanya Dan Kita Secara Keseluruhannya Menjadi Lebih Tinggi Nah Value Lebih Tinggi Relatif Terhadap Yang Ada Di Pasaran Itulah Yang Menjadi Tingkat Premium Nesnya Kita Nah Kalau Kembali Ke pertanyaannya Raisa Tadi Seberapa Pasin Ini harganya Nggak Kemurahan Nggak Kemahalan Gitu Gitu Itu Yang Kita Pake Benchmark Kalau Kita Bukan Pionir Bukan Yang Pertama Di Pasar Itu Berarti Kita Akan Melihat Sebagaimana Konsumen Akan Melihat Di Pasar Itu Adalah Apa Yang Sudah Di Pasaran Itu Kan Gitu Ya Contohnya Kalau Tadi Saya Masuk Sebagai Unlink Pada Saat Sekarang Ini Ternyata Saya Bisa Lihat Bahwa Yang Tidak Terbukti Secara Klinis Saja Harganya Mungkin Satu Kotak 400 Ya Mungkin Anggap Aja Berapa 50 Ribu Yang Kotak 250 Gram Berarti Kalau Saya Punya Tingkat Premium Nes Tadi Dengan Mengandalkan Terbukti Secara Klinis Saya Bisa Nge Charge Di Atas 50 Ribu Gitu Karena Saya Sudah Ada Benchmark Yang Di Bawah Nah Sekarang Tinggal Pertanyaannya Seberapa Tinggi Dari Yang Di Bawah Itu Kan Gitu Ya Raisa Supaya Dianggap Gak Kemahalan Gitu Ya Nah Itu yang Bisa Kita Tes Konsep Raisa Kita Tes Konsep Jadi Kalau Kita Apa Mungkin Bertemu Dengan Calon Pasar Kita Calon Market Kita Calon Target Market Kita Kita Bisa Undang Ini Ada Produk Yang Ada Di Pasaran Kamu Mau Bayar Berapa Mau Dibilang Oke 50 ribu Atau 49 Atau 51 Nanti Kita Tes Konsep Kita Punya Kalau Seandainya Ada Produk Yang Namanya Yang Anggap Unleafing Sekarang Dia Sudah Terbukti Secara Kira-kira Anda Teriakini Enggak Oh Ya Teriakini Ya Saya Yakin Sekali Nah Dengan Posisi Seperti Itu Kira-kira Anda Ingin Bayar Berapa Kita Enggak Perlu Bila Mau Bayar Lebih Tinggi Berapanya Berapa Nah Itu Bisa Kita Dapetin Angkanya Sekali Lagi Rentang Harga Bukan Titik Harganya Rentang Harga Mungkin Ada yang Bilang Oh Saya Berani 60.000 Oh Saya Berani 65.000 Akhirnya Kita Dapat Tentukan Bahwa Batas Bawah 50.000 Batas Atasnya Bisa Jadi Rentang Mungkin 60.000 Sampai 65.000 Nah Itu Yang Yang Meyakinkan Kita Raisa Bahwa Oke Berarti Itu Angka Yang Pas Buat Konsumen Setelah Mengetahui Konsep Kita Apa Oke Baik Terima kasih Pak Pesti Sudah Jawab Pertanyaan Saya Next Siapa Kita Ke Hergun 81 Ada Pertanyaan Apakah Produk Premium Berhubungan Juga Dengan Tempat Yang Premium Seperti Mall Dan Lain-lain Pak Hergun Ini Bergerak Di Bidang Kuliner Punya Signature Kambing Zaitun Yang Memang Tidak Dijual Di Warung Kambing Sejenis Tapi Enggan Mengambil Tempat Di Mall Atau Tempat Premium Lainnya Ya Kalau Kembali Posisinya Dijualnya Dimana Yang Terpenting Kalau Kita Harus Pahami Adalah Konsumen Itu Adanya Dimana Oke Yang Ditargetin Oleh Heru Ya Itu Targetnya Adanya Dimana Tidak Selamanya Mereka Kan Di Mall Walaupun Mereka Mungkin Juga Sering Kemal Tapi Mall Pun Juga Ada Kelas 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 Kalau Kita Anggap Di Jakarta Selatan Mungkin Mall Yang Paling Prestis Adalah Pondok Indah Di Jakarta Selatan Terus Yang Level Selanjutnya Mungkin Yang Lebih Masal Adalah Gadara City Terus Mungkin Yang Lebih Masal Lagi Dan Ada Komuter Yaitu Blok M Plaza Saya Ambil Contoh Aja Terus Bisa Jadi Ada Lagi Yang Mungkin Lebih Masal Tapi Lebih Agak Di Daerah Pemukiman Yang Kelas Pemukimannya Pun Tidak Setinggi Pondok Indah Seperti Di Pejaten Numpam Nya Pun Kalau Kita Bicara Soal Mall Maupun Ada Kelas Kelas Carilah Kalau Memang Tertarik Untuk Masuk Kemal Yang Sesuai Dengan Target Market Kalau Memang Tidak Mungkin Mereka Beradanya Lebih Di Apa Namanya Yang Lebih Tradisional Lagi Di Blok M Square Blok M Square Saya Sering Lihat Target Market Jauh Lebih Menengah Ke Bawah Jadi Intinya Pahami Target Market Teh Kemana Mereka Sering Jalan Jalannya Kemana Mereka Sering Belanjanya Kita Akan Banyak Memang Tentu Nampir Oke 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 Mungkin Juga Sekarang Banyak Ya Pak Restoran Yang Jadi Hidden Jam Karena Punya Produk yang Premium Signature Yang Sangat Bagus Wah Mantap Jadi Jadi Mungkin Bisa Dicoba Yang Hidden Jam Konsep Yang Hidden Jam Yang Bisa Jadi Daya Tarik Sendiri Juga Untuk Pak Hergun Tambahan Buat Hergun Dimanapun Hergun Berada Pastikan Tempat Itu Dipromosikan Kepada Mereka Sehingga Kadang-kadang Kalaupun Mereka Sering Ke Blok M Mal Tapi Kehadiran Hergun Disitu Gak Dipromosikan Akhirnya Mereka Yang datang Kesitu Gak Sadar Gitu Kalau Produknya Hergun Ada Disitu Jadi Pastikan Dimana Anda Berada Tetap Harus Ada Promosi Yang Sifat Taktis Untuk Mengingatkan Mereka Eh Gue Hadir Disini Loh Oke Semoga Bisa Membantu Jawaban Dari Pak Hergun Next Pak Mungkin Sebelum Ke Business Planner Lagi Saya Mau Tanya Juga Lalu Bagaimana Pak Kita Sudah Punya Nilai Premium Lalu Gimana Kita Mengkomunikasikan Nilai Premium Itu Kepada Konsumen Untuk Membenarkan Harga Yang Sudah Kita Setting Ya Jadi Bagus Sekali Pertanyaan Saya Jadi Kalau Kita Dalam Berpromosi Kita Berpromosi Itu Sekali Lagi Bukan Hanya Soal Harga Kalau Berpromosi Itu Berpromosi Itu Intinya Adalah Mengkomunikasikan Sesuatu Yang Ada Sisi Persuasi Dan Ada Call to Action Itu Definisi Saya Paling Tidak Sesuai Dengan Pengalaman Saya Kalau Kita Berpromosi Ada Sisi Persuasi Dan Call to Action Dan Kita Key Message Yang Adalah Seputar Tingkat Premium Kita Itu Pastikan Ada Di Setiap Promosi Kita Mau Di Promosi Iklan Secara Langsung Mau Itu Di Bannernya Mau Itu Di Poster Mau Itu Nanti Di Media Apapun Yang Digunakan Semuanya Harus Konsisten Raysa Semuanya Harus Konsisten Harus Apa Namanya Key Message Itu Seragam Dan Satu Paling Satu Ini Kalau Kita Ngomong Bicara Itu Jadi Di Semua Media Pesannya Satu Konsisten Sehingga 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 Kalau Target Market Kita Ngelihat Di Beberapa Channel Di Berapa Media Pesannya Sama Itu Akan Membantu Mempercepat Pengenalan Produk Itu Dan Pengenalan Premiumness Itu Ke Benangnya Konsumen Lebih Cepat Lagi Berarti Memang Key Message Ini Menjadi Kunci Utama Supaya Mereka Ingat Kalau Misalkan Kita Pakai Tagline Ini Dia Lebih Ingat Lebih Mudah Mengenal Dan Coba Perhatikan Raisa Ini Buat Teman Teman Segalian Salah Satu Kelemahan Teman Teman Yang Sering Main Di Social Media Itu Karena Tekan Setiap Hari Posting Akhirnya Pesan Pesannya Itu Bervariatif Jadi Hari Ngomongin Ini Hari Ngomongin Ini Hari Ngomongin Ini Jadi Pesannya Itu Bermacam Macam Yang Bagus Adalah Pesan Atau Key Message Sama Walaupun Mau Dibuat Materi Yang Berbeda Setiap Hari Tapi Selama Key Message Itu Sama Itu Yang Paling Ideal Jangan Setiap Harinya Key Message Berbeda Akhirnya Nggak Nyampe Karena Dalam Suatu Pesan Atau Promosi Atau Komunikasi Kita Memerlukan Yang Namanya Frekuensi Frekuensi Terhadap Key Message Yang Sama Dan Berulang Kali Itu Adalah Teori Komunikasi Yang Perlu Kita Adopsi Nah Kalau Teman-teman Perhatikan Ya Mungkin Refleksi Diri Kadang-kadang Kita Tertekan Untuk Membuat Posting Setiap Hari Yang Berbeda Beda Akhirnya Key Message Berbeda Beda Yang Bagus Adalah Boleh Apa Namanya Bentuk Pesannya Berbeda Beda Tapi Key Message Jangan Berbeda Beda Oke Baik Pak Mungkin Bisa Dikasih Contoh Key Message Yang Sama Diberlakukankah Di Brand Brand Besar Itu Seperti Apa Pak Ya Saya Banyak Sekali Dalam Workshop Di Value Creation Saya Saya Juga Seterna Tunjukkan Contohnya Kalau Sekarang Di social media Itu Banyak Menggunakan Pendekatan Yang Bervariatif Pada Saat Saya Dulu Di Awal Tahun 2000an 2010 Itu Anglin pun Punya Iklan Yang serialnya Banyak Jadi Bukan Hanya Satu Tapi Pesannya Sama Contohnya Waktu Kampanye Apa Namanya Saat Anlin Dapet 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 Sertifikasi Bahwa Clinically Proven Atau Terbukti Secara Osteoporosis Akhirnya Ada Kalau Nggak Salah Ada Empat Versi Di Media Media TV Pada Saat Itu Saat Itu Belum Ada Social Media Itu Kita Menggunakan Empat Seri Iklan Yang Berbeda Beda Target Orang Tepuh Laki Orang Sepuh Perempuan Anak Muda Laki Anak Muda Perempuan Tapi Semua Bercerita Dengan Variatif Ceritanya Yang Berbeda Beda Di Berapa Segmen Selalu Akan Disebutkan Bahwa Alim Terbukti Secara Kini Mencugai Osteoporosis Itu Secara Konsisten Dikempat Tapi Ceritanya Masing-masing Beda Terus Juga Waktu Itu Yang Bagus Adalah Di Jamannya Waktu Rokok Iklan Rokok Itu Masih Boleh Beriklan Lebih Bebas Dari Sekarang Saya Ingat Sekali Waktu Itu Namanya Emalt Produk Emalt How Can You Go Pasti Teman-teman Kalau Yang Sempet Masa Muda Atau Masa Kecil Melihat Iklan Itu Di Awal Tahun Di Terlibat Langsung Di Anglin Seperti Itu Saya Terlibat Tidak Langsung Waktu Melihat Emalt Karena Pada Saat Itu Saya Bekerja Di Ogilvy Ogilvy Salah Satu Kliennya Lesampurna Yang Brandnya Adalah Emalt Jadi Apa Namanya Apa yang Saya Sampaikan Ini Ada Real Sekali Yang Terjadi Pada Saat Itu Oke Jadi Memang Key Message Ini Ngebantu Banget Untuk Menambah Frekuensi Juga Tetap Mengingatkan Para Konsumen Atau Costumer Supaya Teringat Sama Produk Atau Jasa Yang Kita Tawarkan Terus Mengingat Terus Mengulang Kembali Jadi Kalau Misalkan Ketemu Jadi Dia Udah Terpacu Dengan Produk Atau Jasanya Baik Baik Oke Kita Siapa Ke Bakso Bakar Pak Deni Kalau Produk Makanan Yang Premium Dari Sesi Kemasan Yang Bagus Warna Kemasan Yang Menarik Apakah Itu Bisa Pak Saya Tolong Dihilang Saya Tadi Saya Sedikit Ini Ngeliat Mbak Iin Belang Ingat Pak Grup A Dan Bukan Bas Terima kasih Bagaimana Mbak Iin Tidak Oke Oke Dari Bakso Bakar Pak D Kalau Produk Makanan Yang Premium Dari Sisi Kemasan Yang Bagus Warna Kemasan Yang Menarik Apakah Itu Bisa Ya Bakso Bakar Terima Kasih Bisa Aja Bisa Aja Tapi Dipastikan Bahwa Perbedaan Itu Tinggal Premium Itu Bisa Meyakinkan Konsumen Ya Karena Kadang-kadang Di Pemikiran Kita Itu Sudah Cukup Premium Tapi Bisa Jadi Itu Tidak Terlalu Dihargai Oleh Konsumen Atau Tidak 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 Terlalu Di Apresiasi Setinggi Dari Apa Yang Kita Anggap Konsumen Akan Apresiasi Itu Saya Baru Aja Kemarin Jalan-Jalan Disini Melihat Produk Persis Soal Kemasan Jadi Cocok Sekali Dengan Pertanyaan Mbak Subakar Jadi Saya Ke Supermarket Disini Melihat Kemasan Beras Melihat Kemasan Beras Jadi Kalau Kemasan Beras Padahal Sama Kayak Di Jakarta Plastik Plastik Nah Ada Satu Yang Memiliki Kemasannya Dia Plastiknya Dilaminating Seakan-akan Ada Lapisan UV Saya Tidak Punya Gambar Yang Saya Bisa Contohkan Disini Tapi Tiba-tiba Padahal Namanya Kalau Yang Umumnya Harganya 32 Ringgit Mungkin 150 Ribu Yang Ini Dia Nge-charge 52 Sekitar Sekitar 200 Ribu Terus Saya Perhatikan Wah Saya Sampai Ngomong Sama Istri Saya Ini Pede Juga Orang Yang Umumnya Plastik 30 32 Ringgit Atau 150 160 Ribu Gitu Sorry 100 Ribu Bukan 150 100 Ribu Dengan 150 Ribu Jadi Yang Plastik Umum Yang Di Pasaran Umumnya Itu 100 Ribuan Per 5 Kilonya Tapi Yang Ini Yang Plastik Laminating Depannya Bagus Sekali Warnanya Ungu Menyolok Sekali Sampai Terkesima Juga Itu 150 Ribu Berarti Kan 50% Lebih Maal Untuk Ukuran Yang Sama 5 Kilogram Nah Lumayan Saya Lihat Penjualannya Lumayan Saya Bisa Bilang Seperti Itu Karena Pengalaman Saya Kalau Melihat Market Share Melihat Apa Namanya Kecepatan Perputaran Produk Kalau Di Supermarket Itu Adalah Bisa Kita Rasakan Itu Yang Jualan Dengan Packaging Yang Tadi Delaminating Itu Terkesan Benar Lebih Premium Lebih Premium Dan Benar Sekali Pak Subagar Jadi Ada Pengaruh Premiumness Itu Terhadap Premiumness Dari Kemasan Bisa Ada Pengaruhnya Terhadap Persepsi Konsumen Pertanyaannya Adalah Seberapa Apresiasi Konsumen Itu Sehingga Kita Bisa Ngecharge Premiumness Lebih tinggi Berapa Itu Yang Harus Dipahami Atau Diukurnya Terima kasih Pertanyaannya Pak Subagar Oke Mungkin Simplenya Dari Baso Aci Juga Kalau Baso Aci Ada Kemasan Yang Simple Cuma Pake Kemasan Plastik Biasa Sedangkan Ada Juga Yang Pake Kemasan Dengan Warna Lalu Digambarkan Seperti Apa Bentuknya Ada Foto Produk Itu Kan Juga Berbeda Jadi Kita Juga Bisa Membedakan Yang Premium Yang Yang Memang Biasa Yang Standar Itu Juga Bisa Kita Bedakan Jadi Mungkin Dari Baksopade Bakar Bisa Dicoba Juga Untuk Produk Foto Produk Atau Kemasan Produknya Dibuat Lebih Baik Lagi Warnanya Lebih Menarik Lagi Kan Banyak Sudah Kombinasi Kombinasi Warna Yang Bisa Ditaburkan Dengan Produk Premium Yang Disambungkan Dengan Produk Premium Jadi Lebih Berkesan Premium Lagi Saya Maksih Contoh Tambahan Bisa Maksih Tambahan Contoh Juga Poin Pertama Yang Saya Sampaikan Teman Teman Kalau Kita Bicara Soal Produk Design Jangan Lupakan Yang Namanya Packaging Atau Kemasan Karena Specifically Dalam Strategi Marketing Kadang-kadang Kita Bicara Soal Produk Aja Hanya Berfikir Fokusnya Hanya Ke Produk Aja Padahal Dalam Apa Namanya Dalam Strategi Produk Design Itu Kemasan Punya Peranan Penting Juga Saya Berasih Contoh Saya Berasih Contoh Salah Satunya Waktu Saya Bertugas Di Kuala Lumpur Ini Salah Satu Brand Namanya 100 Plus Mungkin Teman-teman Yang Sering Jalan-jalan Ke KL Malaysia Singapura Produk 100 Plus Itu Semacam Isotonic Drink Kalau Kita Lebih Mengenalnya Mungkin Kalau Di Indonesia Pocari Sweat Oke Nah Produk 100 Plus Ini Tulisannya 100 Plus Itu Market Leader Di KL Di Malaysia Ini Jadi Nomor Satu Untuk Isotonic Drink Atau Minuman Isotonic Nah Kalau Pada Satu Saat Itu Di Bulan Apa Di Bulan Chinese New Year Atau Imlek Nah Kebiasaannya Adalah Kemasan Itu Dirubah Warnanya Menjadi Emas Jadi Yang Biasanya Ber Berlatar Belakang Putih Dengan Warna Utamanya Hijau Biru Gitu Ya Ini Tiba-tiba Apa Namanya Latar Belakang Itu Emas Karena Dalam Kebudayaan Imlek Atau Chinese New Year Disini Dan Di Singapura Emas Itu Adalah Suatu Apa Namanya Warna Keberuntungan Paling Tadi Yang Saya Pelajari Dengan Kebudayaan Disini Nah Jadi Setiap Chinese New Year Itu Kita Akan Pakai Warnanya Emas Nah Di Saat Saya Pakai Emas Itu Kita Juga Karyawannya Kita Dapet Produk Itu Saya Bawa pulang Ini Pernah Saya Ceritakan Di Beberapa Waktu Yang Lalu Sudah Berapa Bulan Atau Tahun Yang Lalu Di Live IG Itu Anak Saya 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 Suruh Coba 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 Ini Gold Can Kemasan Emas Dari 100 plus Dia Minum Dia Minum Dia Merasa Rasanya Lebih Enak Gitu Gitu Dan Saya Ketawa Aja Gitu Bahwa Betapa Yang Namanya Desain Produk Desain Kemas Jadi Yang Dikemas Dengan Apa Namanya Desain Khusus Yang Mengenal Yang Relevan Dan Diapresiasi Itu Bisa Meningkatkan Premiumness Kok Ya Bisa Dia Merasa Rasanya Lebih Enak Gitu Kan Premium Kan Sesuatu Yang Better Sesuatu Yang Lebih Jadi Kembali Pak Debakar Ini Pertanyaan Bagus Sekali Dan Saya Mengkonfirmasi Dan Validasi Bahwa Kemasan Itu Bisa Punya Peranan Penting Untuk Meningkatkan Premium Dari Sebuah Produk Oke Ada Papa Ras Ini Saya Lihat Ada Papa Ras Bilang Kalau Mau Live Mau Apa Namanya Nanti Kita Undang Masuk Oke Kita Mulai Ke Box Kini Ya Pak Tadi Sudah Ada Pertanyaan Dari Baik Ha Kiki Heri Untuk Membangun Story Premium Itu Normalnya Berapa Lama Untuk Menyampai Ke Customer Maksudnya Untuk Mengedukasi Lebih Ke Customer Kustomer Pertama Yang Beli Produk Kita Produk Saya Rumah Di Dimana Kustomer Hampir Semua Hanya Sekali Membeli Oke Oke Jadi Saya Beranggapan Pertanyaannya Tadi Saya Memotong Sebentar Ada Pak Paras Mau bergabung Oke Kita Undang setelah Kita Jawab Pertanyaan Ini ya Oke Pak Paras Oke Jadi Tadi Pertanyaan Dari Siapa Siapa Dari Bayhaki Heri Bayhaki Heri Bayhaki Jadi Saya Beranggapan Pertanyaannya Adalah Bayhaki Heri Punya Produk Lalu Mau Dibuat Lebih Premium Gitu Ya Oke Nah Jadi Biasanya Gini Bayhaki Heri Kalau Kita Ingin Men-set Produk Design Apakah Itu Ekonomis Atau Masal Atau Premium Itu Kita Sudah Harus Tentukan Dengan Brand Dari Awalnya Oke Dari Awalnya Jadi Biasanya Kalau Kita Mau Membuat Produk Lainnya Dikembangkan Mau Dari Yang Premium Turun Ke Ekonomis Atau Sebaliknya Bisa Bisa Aja Bisa Bisa Aja Oke Jadi Bayhaki Perlu Dicara Bisa 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 Aja Jadi Dari Yang Ekonomis Mau Ke Premium Dengan Brand Yang Sama Atau Produk Lainnya Beda Tapi Brand Yang Sama Bisa Bisa Saja Atau Punya Brand Yang Premium Mau Diturunkan Ke Yang Ekonomis Itu Juga Bisa Bisa Aja Produk Line Extension Namanya Brand Sama Tapi Pengalaman Membuktikan Umumnya Membuktikan Bahwa Kalau Kita Dari Atas Turun Ke Bawah Alias Premium Terus Punya Yang Produk Yang Lebih Ekonomis Itu Jauh Lebih Bisa Dan Tingkat Keberhasilannya Jauh Lebih Tinggi Ketimbang Sebaliknya Ketimbang Sebaliknya Kenapa Karena Persepsi Manusia Itu Sederhana Aja Kalau Barang Itu Di Awal Sudah Dipositioning Sebagai Barang Masal Dia Mau Memposisikan Menjadi Barang Yang Lebih Premium Orang Akan Sudah Keburu Kecantau Bahwa Ini Barang Yang Ekonomis Barang Yang Masal Barang Yang Memang Harganya Rendah Tiba-tiba Dia Mengeluarkan Barang Yang Lebih Tinggi Lebih Mahal Tanda Kutip Karena Dia Persepsi Awalnya Kita Nanggap Barang Itu Barang Yang Ekonomis Yang Masal Yang Harganya Lebih Rendah Daripada Hargan Premium Jadi Untuk Meyakinkan Konsumen Yang Sudah Terbiasa Dengan Persepsi Bahwa Kita Barang Ekonomis Dan Barang Masal Menjadi Barang Premium Itu Agak Susah Meyakinkannya Ketimbang Kebalikannya Kalau Kita Barang Premium Tapi Kita Punya Line Extension Atau Varian Barang Yang Lebih Ekonomis Itu Jauh Lebih Mereka Nanggapnya Value For Money Lebih Tinggi Wah Ini Kualitas Mersi Tapi Sekarang Ada Yang A Kelas Harganya Di Bawah Jauh Di bawah Oleh C Ataupun A Kelas Itu Bisa Jauh Lebih Bisa Dan Tingkat Kebersahannya Jauh Lebih Tinggi Jadi Itu Yang Perlu Dicatat Baik Haki Harry Semoga Itu Bisa Menjawab Pertanyaan Oke Kita Undang Pak Paras Sudah Hadir Malam Ini Pak Paras Silahkan Pak Paras Bergabung Jadi Kalau Teman-teman Masih Ada Pertanyaan Soal Sales And Distribution Pak Paras Menyempatkan Diri Assalamualaikum Pak Paras Waalaikumsalam Pak Kabar Seru Seru Malam Ini Tadi Saya Sudah Sempat Bilang Pak Paras Sudah Lagi Nyiap Workshop Untuk Besok Jadi Kayaknya Nggak Sempat Malam Ini Thank you Pak Paras Menyempatkan Diri Detik Detik Terakhir Tadi Sudah Satu Pertanyaan Pak Paras Seputar Apa namanya Product Face Introduction Berapa lama Saya sudah Bantu jawab Mungkin Teman-teman Kalau masih Ada pertanyaan Seputar Sales Dan Distribution Tentunya Yang Kemarin Seperti Dibahas oleh Pak Paras Di Business Forum Silahkan Kita Buka Aja Disini Pak Paras Boleh Atau Teman-teman Yang Punya Pertanyaan Dari Reels Sebelumnya Yang Pak Paras Utarakan Dan Merasa Belum Cukup Pembahasannya Dari Reels Boleh Ditanyakan Di Sesi Malam Hari Langsung Sama Pak Paras Langsung Dibahas Yang Punya Pertanyaan Boleh Langsung Diajukan Kolom Komentar Ataupun Di Box KNA Sembari Nunggu Nih Mungkin Raisa Pak Paras Besok Mau Workshop Nih Apa Materinya Apa Mungkin Poin-poin Yang Bisa Didapat Dari Workshop Besok Oke Jadi Dari Mungkin Saya Bantu Jelaskan Sedikit Lebih Dahun Nanti Dibantu Didetailkan Lebih Lagi Jadi Untuk Materinya Kita Ada Strategi Go-To-Market Memahami Sales Proses Revenue Driver Serta Membangun Dan Mengelola Sales Team Ya Pak Paras Tentunya Dan Pastinya Ada Pendalaman Materi Lainnya Seperti Apa Pendalaman Materi Lainnya Jadi Sebenarnya Waktu Kita Ngobrol Hari Sabtu Mas Bas Ya Itu Sudah Sebagian Dari Materinya Saya Kasih Itu Jadi Kita Melihat Tantangan Team Sales Dalam Setiap Tahapan Product Lifecycle Ya Gitu Nah Kayak tadi Sudah dibilang Kalau awal Kita Biasanya Masih Ngomong Soal Go-to-market Pilihan Channel Siapa Pilihan Distribusi Terus Aktivasinya Gimana Terus Eksekusinya Gimana Jadi Ada Planning Sama Siklus Eksekusinya Siklus Eksekusinya Kemarin Kita Gak sempat Bahas Jadi Itu Kalau Kita Ngomong Situ Ada Siklus Proses Siklus Ada Merchandising Ada Gimana Men-generate Order Bagaimana Fungsi Delivery Dan Jangan Lupa Payment Sebenarnya Kalau Proses Siklusnya Kalau Gak ada Payment Gak Masuk Gak Jadi Siklus Kita Bahas Juga Adalah Kemudian Di Fase Growing Itu Kita Biasanya Ngomong Soal Market Development Channel Development Nah Ini Apa Yang Jadi Gini Yang Saya Lebih Banyak Perdalam Nanti Bukan Lebih Kepada Opportunity Masuk Ke Offline Karena Kebanyakan Sekarang Ini kan Teman-teman Yang ikut Bisnis Udah Jagoan Online Sekarang Kayak Ada Konsep Istilahnya O2O Online To Offline Atau Offline To Online Bagaimana Kalau Kita Ngomong Offline Kan Distribusi Itu Distribusi Bagaimana Kita Mengcombine Knowledge Digital Marketing Untuk Bisa Mempercepat Mengakselerasi Distribusi Gitu Nah Itu Yang 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 Dibahas Juga Di Workshop Yang Agak Lama Dan Besok Kita Untuk Yang Besok Contoh Ada Sales Direktrinya Bellfoot Berbagi Pengalaman Untuk Penetrasi Offline Jadi Step by Stepnya Bisa Sharing Besok Dan Terakhir Yang Gakala Penting Pasti Organisasi Organisasi Sales Percepat Gitu Organisasi Sales Bukan Organisasi Sales Organisasi Sales Dan Distribusi Kan Masih Sering Bila Monica Sales Monica Sales Oke Jadi Teman-teman Ruang Lingkup Dari Workshop Ini Sendiri Yaitu Ada Sales Revenue Go To Market Sales Execution Customer Relationship Management Dan Sales Organization And Matrix Dengan Tujuan Program Outcome Kita Peserta Memahami Strategi Pricing Strategi Go To Market Lalu Tahapan Sales Dan Menghasilkan Revenue Perusahaan Lalu Memahami Strategi Membangun Dan Mengelola Tim Penjualan Karena Saat Ini Tentunya Masuk Offline Berarti Kita Perlu Ya Pak Membenahi Lagi Tim Yang Sudah Ada Ataupun Kita Bisa Hire Kembali Tim Yang Baru Terutama Dalam Tim Sales Yang Merupakan Kunci Utama Dalam Penjualan Ya Betul Karena Kalau Kita Biasa Main Online Itu Banyak Tidak Semudah Kalau Ngomong Offline Sepertinya Gampang Kasih Distributor Itu Juga Ada Seninya Kan Memanasi Distributor Kalaupun Distributor Kita Sudah Dapat Apakah Produk Kita Dijalain Nama Distributor Atau Nggak Itu Ada Seninya Lagi Itu Itu Makanya Banyak Hal Yang Mungkin Ya Detailnya Sharing Banyak Bisa Kita Kasih Pada Nanti Workshop Kalau Kita Brolin Disini Nanti Mas Bagi Sampai Jam 10 Soalnya Kita Perpanjang Waktu 15 Menit Jadi Gini Pak Kalau Para Ahli Online Ahli Online Kalau Berdasarkan Mengamakan Pak Rasul Kekawatir Paling Tinggi Untuk Masuk Online Online Itu Apa Biasanya Eh Offline Maaf Kekhawatiran Teman-teman Yang Udah Jago Di Online Untuk Masuk Offline Itu Biasanya Apa Gini Sebenarnya Kalau Udah Biasa Online Masuk Offline Itu Sebenarnya Sebagai Suatu Opportunity Opportunity Itu Apa Karena Mungkin Online Itu Dari Banyak Kita Pengalaman Diskusi Biasanya Ada Titik Mentoknya Tuh Di Omset Tentu Spending Tentu Itu Mentok Saya Contoh Karena Saya Dikirim In Aja Saya Spend Iklan Bulanan Itu 300 Juta Dengan 500 Juta Itu Hasilnya Lebih tinggi 300 Juta Jadi Kalaupun Kita Spend Iklan Lebih Banyak Beratakan Traffic Gak Juga Ada Titik Mentoknya Jadi Harus Lari Offline Karena Offline Tetap Menjadi Opportunity Yang Luas Di Luar Sana Biasanya Problemnya Adalah Karena Gak Punya Tim Yang Berpengalaman Jadi Rekrut Tim Itu Kan Investasi Itu Satu Kedua Tadi Mencari Distributor Dan Memanese Distributor Itu Sebenarnya Masalah Tim Ketiga Cash Flow Tambahan Capital Karena Biasanya Kalau kita Kedistributor Itu Butuh Term Term Of Payment Biasanya Kalau Produk Kita Baru Tapi Kalau Teman-teman Produknya Online Dan Sudah Dikenal Biasanya Distributor Itu Dia Pengen Produk Yang Sudah Dikenal Dia Senang Pasti Kalau Dapet Produk Sudah Dikenal Tinggal Strategi Distributor Jangan Pilih Yang Kelas Nasional Yang Besar Yang Yang Lokal Regional Distributor Yang Lebih Mudah Jadi Sebenarnya Kalau Dari Diskusi Saya Dan Pengamatan Saya Kalau Teman-teman Yang Udah Jaga Online Ini Chance Untuk Suksesnya Masuk Offline Itu Sebenarnya Tinggi Gitu Produk Sekarang Secara Online Dikenal Mau Masuk Offline Kalau Kita Distributor Lebih Gampang Gitu Karena Oh Mungkin Dikenal Secara Online Atau Sudah Dikenal Oleh Retail Outlet Nya Kan Gitu Kita Nawarnya Ke Toko Pingir Jalan Dia Tau Produk Kita Misalnya Dia Pasti Lebih Mau Menerima Dibanding Produk Yang Belum Dikenal Standarnya Gitu Tuh Jadi Lebih Kekhawatiran Mungkin Pengalaman Si Knowledge Yang Belum Ada Masuk Kesana Gitu Atau Mungkin Itu Karena Kita Selalu Bilang Distributor Dan Kalau Dalam Pandangan Teman Distributor Besar Banget Distributor Mobil Distributor Motor Padahal Sebenarnya Yang Nama Distributor Yang Melakukan Fungsi Distribusi Itu Kan Kelasnya Kan Tidak Perlu Ada Hanya Distributor Yang Besar Ada Yang Namanya Sub Distributor Ada Yang Namanya Wholesaler Ada Yang Namanya Mungkin Apa Pengepul Yang Terendam Dan Mungkin Itu Salah Satu Yang Buat Gentar Juga Teman Distributor Gede Banget Ngurusin Distributor Ngurusin Reseller Pusing Gitu 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 Mungkin Kota Surabaya Kota Semarang Kota Jogja Jangan Distributor Nasional Yang Gede 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 Nanti Barang kita Tidak Dibawa Mas Sesemanya Dia Gitu Audiense Kita Siapa Kan Gitu Audiense Kita Belanja Kira-kira Mau belanja Produk Kita Kemana Nih Kan Gitu Kalau Produk Kita Misalnya Madu Gitu Kan Kita Mungkin Masih Masuk Apotik Bisa Gitu Kan Masuk Tokoh Herbal Bisa Kan Gitu Kan Susu Kambing Sekarang Misalnya Kemarin Udah Agak 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 Booming Juga Itu Bisa Dianggap Sebagai Kata Apotik Mungkin Masih Mau Terima Tapi Di Warung Warung Juga Mungkin Mau Terima Kan Gitu Kan Di Warung Warung Kita Grosir Bisa Kan Gitu Pasar Pasar Itu Tolong Ya Produk Kita Susu Kambing Disebarkan Dijual Gitu Di Masih Mau Masih Cocok Masuk Tapi Kalau Misalnya Tadi Masuk Ke Tokoh Herbal Belum Tentu Grosiran Itu Bisa Kecuali Dia Grosir Herbal Kan Gitu Iya Iya Kurang lebih Gitu Eh Kita Lihatnya Ada Coach Johannes Poli Eh Teman Saya Dulu Di Di Fonterra Sekarang Udah jadi Coach Yang Berkibar Kibar Yo Coach Yo Selamat Malam Oke Oke Ayo Teman Teman Ada Pertanyaan Ini Apa Namanya Injury Terakhir Pertanyaan Soal Sebenarnya Sales And Distribution Pertanyaan Soal Membuat Produk Training Bukan Sekedar Setting Harga Tinggi Atau Pertanyaan Seputar Bisnis Apapun Masih Ada Waktu 5 Minit Terakhir Oke Mungkin Tadi Ada Dari Box K&A Pertanyaan Bisa Bantu Jawab Juga Dari Anound Carriage Gimana Cara Mendevelop Atau Menenggali Nilai Premium Pada Produk Dengan Model B2B Yang Sudah Ada Di Pasaran Model B2B Oke Oke Kok Suara Send Halo Oh Mungkin Di tempat Raizah Oke Raizah Di Mute Oke Jadi Kalau Kita Setting Pricing Dari Premium Terhadap Yang ada Di Pasaran Seperti Tadi Saya Sudah Sampaikan Di Awal Intinya Kita Memahami Kita Memiliki Atau Harus Memahami Pricing Structure Yang ada Di Pasaran Sekarang Contohnya Yang Tadi Yang Lebih Ekonomis Lebih Masal Produknya Dia Sudah Ada Yang Namanya Jenjang Harganya Atau Range Harganya Nah Itu Yang Akan Jadi Patokan Terendahnya Kita Kalau Kita Dengan Catatan Premiumness Ada Justifikasinya Dan Pertama Model Bisnis B2B B2C B2B B2C Juga Itu Sebenarnya Sama Pricing Structure Jadi Segala Sesuatu Yang Premium Intinya Adalah Harganya Lebih Tinggi Daripada Yang Masal Dan Yang Umum Tapi Catatannya Adalah Kita Harus Punya Justifikasi Premiumness Itu Apanya Dari Yang Masal Dan Yang Lebih Ekonomis Itu Bisa Jadi Tadi Dari Sisi Kualitasnya Bisa Jadi Dari Sisi Prosesnya Bisa Jadi Dari Sisi Apa Namanya Heritage Atau Warisannya Bisa Jadi Dari Sisi Materialnya Prosesnya Dan Seterusnya Jadi Banyak Sekali Yang Bisa Dimainkan Sehingga Produk Kita Bisa Diakini Oleh Target Market Kita Bahwa Itu Lebih Premium Daripada Yang Masal Atau Yang Ekonomis Itu Jadi Bisnis Modelnya B2C B2B B2B B2C Itu Tidak Terlalu Relevan Oke Yang Penting Mungkin Saya Tambahin Yang Penting Punya Budget Spending Marketing Yang Cukup Untuk Membangun Apa Namanya Membangun Tadi Mengcampankan Bahwa Produk Kita Premium Kan Itu Perlu Investasi Kan Dalam Bentuk Spending Ya Jadi Membangun Brandnya Atau Membangun Jadi Salah Satu Untuk Mengatakan Bahwa Kita Premium Punya Marketing Budget Atau Spending Yang Cukup Itu Menurut Saya Itu Jadi Penting Karena Bahwa Produknya Saja Premium Tapi Kalau Kita Tidak Bisa Menanamkan Meyakinkan Kepada Konsumen Meyakinkan Konsumen Kan Butuh Spending Kan Itu Terima kasih Pak Paras Dieningatkan Jadi Salah Satu Keuntungan Kita Kalau Kita Premium Kan Tidak Selamanya Kos Kita Akan Jauh Lebih Tinggi Dari Produk-produk Yang Masalah Yang Ekonomis Itu Oleh Karenanya Tingkat Profitabilitas Tingkat Profitabilitas Kita Juga Lebih Tinggi Sehingga Menjadi Pluru Yang Tadi Pak Paras Sampaikan Kita Bisa Lebih Banyak Beriklan Lebih Banyak Berpromosi Untuk Menyampaikan Key Messaging Yang Kita Mau Sampaikan Thank you Oke Gimana Raisa Ada lagi Pertanyaan Di G&A Box Oke Mungkin Pertanyaannya Udah Nggak ada Pak Udah Nggak ada Yang Bertanya Lagi Jadi Mungkin Kita Sudahi Dari Bisnis G&A Malam Hari Ini Karena Pak Paris Besok Sudah Bertemu Sama Bisnis Pernas Di Workshop Fundamental Sales And Distribution Jadi Sampai Bagaimana Pak Paris Besok 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 Oke Ini ada Pertanyaan Hari Oke Sampai Kita Di Penghujung Sesi Bisnis Kian Malam Ini Bisnis Pernas Terima Kasih Banyak Pak Bas Dan Pak Paris Terutama Pak Paris Yang Sudah Datang Ya Pak Sudah Hadir Di Bisnis K&A Walaupun Besok Sudah Mendekati Workshop Fundamental Sales And Distribution Tapi Tetap Memangkan Waktunya Untuk Berbagi Sedikit Insight Untuk Menuju Workshop Besok Dan Memberikan Sedikit Nasihat Nasihat Supaya Bisa Dipraktekan Dengan Baik Bisa 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 Daftarnya Gampang Jadi Teman-teman Bisa Langsung Daftar Di Malam Hari Ini Juga Masih Kita Tunggu Ini Ya Oke Pastinya Kita Ketemu Lagi Di Bisnis Forum Besok Di Tanggal 4 Maret 2023 Jam 10 Sampai Jam 11 30 Via Zoom Live Bersama Pak Chandraliang Kita Akan Membahas Digital Bisnis Modeling To Fast 2023 Biar Tidak Ketinggalan Teman-teman Bisa Langsung Daftarkan Dirinya Dengan Klik Link Pada Bio Instagram Bisnis Dota ID Di Menu Daftar Bisnis Forum Oke Terima kasih Pak Paras Dan Pak Bas Sudah Meluangkan Waktunya Malam Hari Ini Terima Kasih Sampai Ketemu Lagi Teman-teman Selamat Semuanya Teman-teman See you Selamat Malam Dan Selamat Beristirahat Pak Paras Dan Pak Bas Terima kasih Business Partner Sudah join Di Business KNE Malam Hari Ini Kita Ketemu Lagi Di Business KNE Besok Bersama Pak Budi Isman Dan Business Forum Di Hari Sabtu Via Zoom Bagi Teman-teman Yang Mau Cek Lagi Rakaman Dari Business KNE Malam Hari Ini Bisa Langsung Cek Di IGTV Business ID Atau Teman-teman Yang Mau Nonton Business Forum Sesi Sebelumnya Di Hari Aplikasi Business ID Teman-teman Juga Bisa Langsung Belajar Dengan Expert Expert Kita Dengan Investasi Satu Kali Saja Dan Materinya Sudah Bisa Di Akses Seumur Hidup Terima Kasih Business Planner Sudah Jadi Sekian Malam Hari Ini Kita Ketemu Lagi Di Rabu Besok Selamat Malam Dan Selamat Beristirahat